Kondisi semakin buruk, pengepungan terjadi hampir setiap hari. Para murid beliau ditangkap satu per satu, hingga akhirnya Imam memutuskan meninggalkan Irak untuk selama-lamanya. Imam langsung menuju ke beliau, untuk memesan tiket menuju Perancis. Hari itu juga rezim Irak mengeluarkan sebuah keputusan untuk tidak menerima kembali Imam Khomeini ke Irak jika ditolak oleh Perancis. Imam dan rombongan memasuki pesawat dan meninggalkan Bagdad pada Oktober 1978 untuk selama-lamanya. Paris, ibu kota Perancis, adalah terminal ketiga imam dalam perjalanan panjang pengasingan imam hingga kemenangan revolusinya. kami tidak pernah menghasilkan kemah jika kemah jika di Paris. Si kita tidak memahasak ke Jika dikali kemah jika itu, tidak ada makanan dikali kemah jika kita. Tidak ada seorang, tada kerana adalah, saya tidak pernah memahasak jika, kemah jika itu, dan memahasak untuk kemah jika kita, saya tidak memahasak itu, tidak ada yang mencitos menangkap. Imam tinggal di kota Novelu I, namun pemerintah setempat di saat menemui beliau untuk menyampaikan ucapan selamat datang, juga mengatakan kepada Imam bahwa Imam dilarang untuk bercerama dan melakukan kegiatan politik. Imam menjawab bahwa saya tidak akan ceramah, namun saya harus tetap mengirim pesan-pesan politik ke Iran. Dan menentukkan diri, koga jahat kamu berbicara jahat, dan berkongan diri, dan menerimu mereka mengatakan bahwa ini di całk tempat Amerika dan yang lebih terserah di Amerika. menjelang sehari sebelum Hari Raya Natal imam menyuruh putranya Syed Ahmad untuk menyiapkan bunga dan kue dan dibagi-bagikan sebagai hadiah kepada para tetangga sekitar rumahnya esok harinya di saat berita itu tersebar para wartawan datang memenuhi rumah imam di Paris dan setiap hari tidak kurang dari 5 wawancara pers dalam dan luar negeri mewawancarai beliau dengan demikian imam dan revolusinya dengan cepat dikenal oleh masyarakat dunia pada saat yang sama semakin mudah bagi imam untuk menyampaikan pesan-pesan politiknya kepada rakyat melalui kaset-kaset rekaman beliau sehingga tergeraklah masyarakat Iran untuk terus melakukan perlawanan dan turun ke jalan-jalan Teheran terima kasih telah menonton! Syah mengumumkan secara resmi keadaan darurat militer yang melarang setiap orang untuk keluar rumah dan melarang melaksanakan peringatan asyura sekalipun di masjid imam memerintahkan rakyat untuk naik ke atap-atap rumah mereka dan meneriakan takbir pada malam 10 Muharam itu para wartawan dalam dan luar negeri memberitakan bahwa suara takbir dari setiap atap rumah menggemparkan Iran dan mengkhawatirkan Syah setelah itu setiap hari rakyat turun ke jalan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 pesawat mendarat di Teheran dan mulailah perubahan fundamental yang mengakhiri kejayaan 2500 tahun Persia imam kembali ke Iran bukan untuk membagi kue kekuasaan dengan Shah namun untuk menggantikan sistem kerajaan dengan sistem kepemimpinan ulama selamat menikmati 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 Revolusi Iran bukanlah sebuah kudeta untuk menjatuhkan sebuah rezim. Ia bukan pula sebuah kudeta militer. Namun ia merupakan sebuah revolusi rakyat yang dipimpin oleh para ulama yang bertindak sebagai guru dan pemimpin mereka. Karena itulah, pantas untuk disebut sebagai revolusi Islam karena berangkat dari nilai-nilai Islam dan dalam rangka memenangkan nilai-nilai Islam. Sungguh ia merupakan satu-satunya revolusi yang takkan ada tandingannya di abad ke-20. Saat itu tidak pernah ada contoh sebelumnya bagaimana seorang guru agama menjadi pemimpin negara. Sehingga sebuah pertanyaan besar ada di benak setiap orang. Bagaimanakah jadinya sebuah negara Khomeini akan dibangun pasca revolusi? Imam menjadikan kota Khomeini sebagai tempat tinggal beliau dan tempat untuk memberikan komando pemerintahan sementara. Dari sanalah beliau merancang dan menetapkan pemerintahan pertama baik badan eksekutif ataupun legislatif. Bagaimana menjadikan kota khomeini? Bagaimana menjadikan kota khomeini? Sementara itu para ulama Islam mengusulkan dengan nama pemerintahan Islam Iran. Ide pemerintahan Islam Iran ini disampaikan Murtado Muntahari dan Bayasti dalam berbagai forum hingga acara Talk Show di TV dengan kaum liberalis dan komunis. Murtado Muntahari dan Bayasti Murtado Muntahari dan Bayasti Murtado Muntahari dan Bayasti Atau tidak, panitia penyelenggara referendum mengumumkan bahwa lebih dari 98% suara yang masuk menjawab ya untuk nama Republik Islam. Dan pada 1 April tahun 1979, dideklarasikan penamaan Republik Islam Iran dan sekaligus menjadi identitas negara serta sistem pemerintahan di Iran. Terima kasih telah menonton! Film ini diambil di halaman rumah Imam Khomeini pada bulan Ramadan di saat beliau mengundang para petinggi negara. Di antaranya adalah para menteri, anggota badan yudikatif dan beberapa orang anggota parlemen untuk berbuka puasa bersama termasuk Presiden Republik Islam Iran, Syed Ali Hamanei. Imam tidak menyampaikan ceramah apapun pada pertemuan itu. Beliau hanya memimpin sholat dan kemudian duduk bersama para tamu dan mendudukan Syed Ali Hamanei di sampingnya. Seolah ini adalah isyarat beliau.